Nah, kesadaran masyarakat berlalu lintas ini terbilang minim nih lor. Selain tidak mengantongi SIM, pengendara roda duo banyak ditemukan dan menggunakan helm juga nih. Saat lantas harap kesadaran warga berlalu lintas untuk mencegah terjadinya laka lantas. Apa susahnya sih pakai helm dan juga bikin SIM? Ini kan untuk diri dewe. Ini bisa membahayakan, selain membahayakan diri kamu, juga membahayakan orang lain. Kayak mana pantauannya? Kita tengok di pantauan Bang Jek. Selain fasilitas traffic light yang belum dibuatnya Zebra Cross, belum adanya tempat henti kendaraan atau RHK. Kasat lantas Polres Sarolangun AKP Abdul Jalil Sidabutar berharap kepada stakeholder yang memperbaiki fasilitas traffic light di Sarolangun, terlebih dalam momen hut saat lantas ke-67. Saat lantas Polres Sarolangun mendeteksi seringnya terjadi laka lantas akibat kurangnya kesadaran masyarakat. Hal berkaitan dengan lalu lintas, upaya yang kita lakukan adalah hal-hal yang bisa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tertip berlalu lintas. Untuk mengurangi angka-angka kecelakaan, terutama kecelakaan yang bersifat fatal. Dari pengamatan kita sehari-hari dan kejadian laka lantas, bahwa sering yang menonjol itu adalah kurang kesadaran masyarakat dalam penggunaan helm. Kadang tentu angka lalu lintas tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kami harapkan stakeholder yang terkait bisa juga untuk mendukung ketertiban berlalu lintas di jalan, marka, rambu-rambu, traffic light yang mungkin kurang bagus, kurang tertip, atau memang kurang jumlahnya bisa kita penuhi. Sementara di momen hari ulang tahun satuan lalu lintas ke-67, Kapolres Sarolangun AKBP Anggun Cahyono berpesan kepada seluruh warga Sarolangun agar tertip berlalu lintas dan jaga keselamatan dalam berkendara. Kapolres Sarolangun, Polda Jambi mengucapkan, Selamat hari lalu lintas ke-67, kami mengimbau pada warga masyarakat Kabupaten Sarolangun agar tertip berlalu lintas dan menjaga keselamatan dalam berkendara. Alam presisi, pikiran, perkataan, perbuatan, presisi. Untuk mencegah terjadinya laka lantas, Polres Sarolangun berharap rambu-rambu dan penerangan jalan dapat dimaksimalkan. Selain itu, dapat mematuhi zebra cross dan RHK. Selamat Riyadi, Cek TV melaporkan.